Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan ya Khusus untuk kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi terbaru ya Tentunya ini ada informasi ya Dari Kementerian Pendidikan Kebudaya Riset dan Teknologi ya Di sini ya ada daftar nama sekolah Ini untuk semua jenjang teman-teman ya Ini mulai dari PAUT TK ya SD, ada SMP, SMA, SMK maupun SLB ya Teman-teman Di sini ya dari Kementerian Pendidikan Reset Di sini ada beberapa kewajiban ya Jadi untuk mengisi beberapa data Untuk apa namanya istilahnya Untuk pengambilan kebijakan Ya dan tentu yang paling penting Bahwa untuk pengisian data ini ya Sampai dengan 28 April 2023 Nanti teman-teman silahkan cek Apakah sekolahnya Ini termasuk di dalam suatu edaran ini Atau tidak jika memang termasuk Teman-teman bisa segera Untuk menyelesaikan informasi ini Waktu itu teman-teman silahkan Simak video ini sampai dengan selesai Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik kalian sekarang baca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita MasitioGade.com Di sini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita akan mulai ya Jadi ada edaran terbaru apa sih Dari KMD Buteristek Tentunya ini untuk semua sekolah di seluruh jenjang Yang pertama sebelum kita melihat Kemarin sudah ada informasi Sudah ada edaran Pertanggal 5 April 2023 Ini dari badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mengenai adanya peraturan Dari Kepala BSKAP Nomor 16 Dan seterusnya tahun 2023 Nah di sini teman-teman disampaikan Dengan hormat bahwa Berkenan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Ini nomor sekian ya Tentang prosedur operasional Terkait dengan standar penyelenggaraan Supri lingkungan belajar Atau mungkin teman-teman yang lebih familiar Mungkin disebut sebagai sulingjar Itu adalah survei lingkungan belajar Nah ini khususnya untuk pendidikan anak di usia dini Atau PAUT ya untuk tahun 2023 Nah di sini teman-teman ya Mungkin ada yang belum tahu ya Terkait dengan peraturan ini Nanti teman-teman bisa download saja ya Di laman resmi kita Mastiukadea.com Nah terus berikutnya teman-teman Di dalam prosedur operasional standar Penyelenggaraan survei lingkungan belajar Ini untuk pendidikan anak usia dini ya Tahun 2023 Nanti ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu cermati ya Nah ini terkait dengan Apa namanya Ruang lingkupnya Untuk posnya Dan tentunya di sini ada beberapa Kepesertaan survei lingkungan belajar Untuk pendidikan anak usia dini Ya Terus yang berikutnya Nah di sini ada edaran ya Dari Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Esat dan Teknologi Ini tanggal 6 April 2023 Ini terkait dengan Pemberitahuan Survei Persepsi Terhadap Assessment Nasional Ini tentunya Ini kalau kita lihat ya Jadi Assessment Nasional ini adalah Pengganti dari UNBK teman-teman ya Kalau dulu memang ada ujian nasional Tapi itu sekarang sudah tidak ada lagi ujian nasional ya Jadi adanya Assessment Nasional Nah di sini disampaikan ya Teruntuk ini tentunya untuk Dinas ya Nah dari ini Dinas Ada Dinas Provinsi Kabupaten dan Kota Dan juga di sini ada di poin 3 Ini adalah Kepala Satuan Pendidikan Nah ini yang menjadi responden Nah di sini dijelaskan teman-teman ya Dalam rangka ini mendukung pelaksanaan program Assessment Nasional tahun 2023 Jadi tentunya ini nanti untuk memetakan ya Kegiatan Assessment Nasional di tahun 2023 Di sini Direktura Jenderal Pendidikan AUSA Dini Ya pendidikan dasar dan pendidikan menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Ini bermaksud mengadakan survei Pengukuran persepsi Kepada stakeholder daerah dan stakeholder satwa pendidikan Terhadap urgensi assessment nasional Nah ini sumber dengan tersebut ya Kami mohon berkenan Saudara sesuai daftar sasaran survei Untuk dapat mengisi instrumen yang telah disediakan Pada tautan berikut ini Nah ini tentunya kalau kita lihat teman-teman Untuk pengisian data instrumen Di sini sudah ada daftar nama sekolahnya Nah kalau kita lihat Ini adalah untuk di tahap 1 ya Nah tentunya nanti juga ada tahap-tahap berikutnya ya Karena kalau kita lihat di dalam daftar ya Ini belum semua sekolah masuk di dalam tahap 1 Nah berikutnya di sini di poin berikutnya Di sini ada instrumen tersebut Ini sangat penting ya Jadi sangat penting Jadi sekolah tentunya wajib ya Karena ini sangat penting Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan assessment nasional Pengisian instrumen dilakukan paling lambat ya Tanggal 28 April 2023 Jadi masih ada kesempatan Sekolah-sekolah mungkin yang lupa Atau belum mendapatkan informasi Ataupun belum menyelesaikan untuk pengisian survei Nanti bisa diselesaikan sampai dengan tanggal 28 April 2023 Nah berikutnya teman-teman Kita cek dulu untuk daftar nama sekolahnya ya Kita cek untuk daftar nama sekolahnya Kita lihat di sini Nanti teman-teman yang pertama ya Di sini ada pengantar mengenai apa sih sebenarnya assessment nasional itu Terus kalau kita cek di sini ya Di sini untuk daftar respondennya Ini adalah dari stakeholder Dinas Pendidikan Provinsi ya Ini terdiri dari Kabit ya Kabit Dikmen Ada Kabit Diksus Pengawas SMA Pengawas SMK Pengawas SLB ya Terus untuk responden Seder di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Ya di sini kalau kita lihat Sama ya Jadi tidak Apa ada Di sini ada penilik kesetaraan ya Ada pengawas SMP dan seterusnya Terus Untuk yang di satuan pendidikan ya Di sekolah Di sini ada kepala sekolah ya Nah kepala sekolah satu pendidikan Ini untuk jenjang paut Jenjang SD SMP SMA SMK SLB PKBM Atau SKB Ini masing-masing satu orang Nah di sini juga ada untuk guru ya Guru pendidik Ini juga di semua jenjang Ini masing-masing minimal dua orang Terus berikutnya adalah siswa ya Siswa ini dari jenjang SD ya Untuk respondennya Dari SD SMP SMA SMK SLB Ada PKBM Atau SKB Nah di sini masing-masing dua orang Yang berasal dari perwakilan ya Siswa kelas 5 Kelas 8 Atau kelas 11 Yang pernah mengikuti asesmen tahun 2022 Jadi kemarin Memang ada asesmen untuk tahun 2022 Oke ya kita lanjutkan Jadi untuk responden Ini juga sudah Di sini sudah dijelaskan ya Di poin 1 sampai dengan poin 3 Terus untuk pengisian Apa namanya Pengisian respondennya Apa surveinya Nanti di sini sudah ada ya Untuk instrumen Kabit Digdas Dismen dan seterusnya Ada kabit yang mening-paut Dan seterusnya ya Di sini sudah ada Link untuk pengisian Instrumennya Terus yang berikutnya Nanti di sini ada Daftar nama sekolahnya ya Dan Bapak Ibu nanti Bisa di filter saja ya Ini bisa di filter Misalkan Bapak itu Berada di mana ya Misalkan di Jawa Timur ya Ini tinggal di klik saja Di Provinsi Jawa Timur Nanti di sini semua sudah ada Kalau misalkan di jenjang SMK ya Ini jenjangnya dibuang saja Klik aja SMK Nah di sini di SMK ya Untuk Provinsi Jawa Timur ya Di sini ada 42 sekolah ya Di sini tentunya Terdiri dari Kota Surabaya Banyuwangi, Tulungagung, Propolinggo Dan seterusnya Nanti untuk daftar sekolahnya Bisa di cek di sini ya Di bawah sini nanti ada Daftar sekolahnya Ya ini untuk Harap mengecekannya Mungkin nanti di sekolah lain ya Tementunya ini tinggal Dilakukan filter saja ya Jadi Bapak Ibu itu berada Di wilayah mana Ini tinggal di filter Ya dipilih Untuk Provinsi nya Terus di sini dipilih juga Untuk jenjangnya ya Jenjangnya itu berada di mana Apakah berada di jenjang SD SMP, TK ya PKBM, KB dan seterusnya Terus berikutnya Untuk pengisian survei nya ya Di sini ada nanti Untuk kepala sekolah ya Tinggal di klik aja Ada kepala satuan pendidikan PAUD Terus di sini ada Pendidik atau guru Pendidik PAUD Terus ada instrumen Untuk siswa Ini jangan sampai salah Di sini juga ada Untuk petunjuk instrumennya Terus ini ada Beberapa contoh Untuk survei nya ya Di sini untuk kepala sekolah Di sini nanti ada Beberapa data Yang harus diisi Tentunya nanti Untuk pengisian survei Ini ada Apa namanya Rentang nilainya ya Jadi yang ke 1 Sampai dengan 10 Ini ada Sangat tidak setuju Dan juga sangat setuju Terus ini juga ada Untuk yang PAUD Ada untuk guru ya Di sini ada juga Untuk yang pendidik PAUD Dan di sini juga Untuk siswa Jadi linknya Link pengisian survei Di sini sudah disediakan Jangan sampai Keliru ya Dalam memilih Link survei nya Terus yang terakhir Teman-teman Kemarin juga sudah ada Terkait dengan Peraturan ya Dari kepala badan standar Kurikulum dan asesmen pendidikan Ini terkait dengan Prosedur operasional standar Untuk penyelenggaraan Asesmen nasional Tahun 2023 Ini tentunya Ini nanti akan Membahas ya Terkait dengan Bagaimana sih Pelaksanaan Dalam Apa namanya Asesmen pendidikan Di tahun 2023 Terus yang berikutnya ya Mungkin nanti di sini Teman-teman Di sini ada jadwalnya ya Di dalam pos ya Prosedur operasional standar Untuk penyelenggaraan Asesmen nasional Tahun 2023 Ini kalau kita lihat Teman-teman ada Beberapa tanggal penting ya Untuk pelaksanaan Asesmen nasional Ya Di sini Tentunya disini ada Sinkronisasi ya Untuk simulasi Di jenjang SMA SMK SMP seterajad Dan seterusnya Termasuk ada juga Untuk sinkronisasi Di jenjang SD Di jenjang SMP Dan seterusnya ya Tentunya Nanti untuk jadwal-jadwal disini ya Bapak Ibu bisa Cek saja ya Di MasDiUKD.com Untuk mendapatkan File-file ya Mungkin nanti disini Juga ada ya Untuk jadwal Kegiatan Asesmen pendidikan ya Ini untuk Di tahun 2023 Oke Cukup sekian saja Informasi yang dapat Kami sampaikan ya Semoga informasi ini Bermanfaat Nanti untuk File atau link Nanti kita Berikan ya Di Deskripsi video ini Nanti silahkan Di download Untuk dipelajari Cukup sekian saja Informasi yang dapat Kami sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah Serah kata Dalam memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih